Jadi nama kelas ini adalah kelas doktrin Alkitab atau kita singkat sebagai PDA. Ada lima materi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kelas sebelumnya ya, biasanya kita enam. Tapi kali ini kita akan membuat menjadi lima sesuai dengan satu minggu kita belajar. Jadi materinya akan lima pelajaran, pertama pengertian dan tempat doktrin Alkitab. Dua dasar mempelajari doktrin Alkitab. Kemudian ketiga penyataan Allah, empat sifat-sifat, empat dan lima sifat-sifat Alkitab. Dan itu ada tujuh, kita bagi menjadi dua karena cukup banyak ya. Berikutnya. Kita akan mempelajari pelajaran satu. Bapak Ibu, saya akan memberikan materi ini dari pelajaran satu sampai pelajaran lima. Tapi ini bukan untuk mengganti saudara membaca bahan materi ya. Jadi setelah mendengar pemaparan saya yang sangat singkat dan hanya ambil inti-intinya saja, Bapak Ibu masih harus membaca modul, membaca materi. Jadi jangan kira bahwa Bapak Ibu sudah mendengar saya sudah cukup, sangat tidak cukup. Karena penjelasan lebih banyak ada di materi, saya hanya memberikan kulit-kulitnya saja. Supaya Bapak Ibu bisa kira-kira tahu garis besar dari seluruh materi PDA ini, pengantar doktrin Alkitab. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi silakan Bapak Ibu mulai memperhatikan masing-masing pelajaran isinya apa, sehingga Bapak Ibu bisa melihat garis besarnya, lalu Bapak Ibu harus membaca materi lagi setelah mendengar pemaparan saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti esertifikat, ini bahkan menjadi bagian yang sangat wajib. Pelajaran satu sampai lima ini saya akan berikan secara singkat saja, tidak akan saya baca semuanya, tapi mari ini Bapak Ibu akan mendapatkan setelah pemaparan materi. Pelajaran pertama kita akan melihat tentang definisi dulu dari doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab ini juga disebut bibliologi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah sekolah di sekolah teologi, mungkin doktrin Alkitab ini juga disebut sebagai bibliologi. Bibliologi memiliki dua kata yang dipakai di sana, yaitu biblion atau biblia, yang artinya adalah jama, kemudian logos. Logos itu artinya perkataan, urean, pikiran, ilmu. Logi atau berasal dari kata logos. Jadi Bapak Ibu ini adalah ilmu tentang tulisan-tulisan, lebih dari satu tulisan. Karena di dalam Alkitab ada banyak kitab-kitab, tetapi satu buku yaitu Alkitab. Nah, Bapak Ibu, bibliologi itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam iman, kepercayaan, dan hidup orang Kristen. Jadi bukan hanya bagaimana Alkitab itu ditulis dan lain-lain, tapi juga hubungannya dengan iman Kristen kita, seperti apakah Alkitab bisa dipercaya, dan lain-lain. Jadi yang dimaksudkan Alkitab di sini secara pengertian umum adalah kumpulan kitab-kitab. Karena ada 66 kitab yang diakui sebagai kanonik dan diterima sepenuhnya sebagai firman Tuhan oleh gereja Kristen. Praanggapan, ini satu hal yang saya pikir sangat penting bagi kita semua yang mempelajari doktrin Alkitab secara akademis. Ada tiga hal utama yang Bapak Ibu sadari. Pertama, bahwa Allah itu berkenan menyatakan dirinya untuk dikenal manusia. Jadi ini bukan manusia yang mencari-cari, oh siapa tahu Allah itu, oh saya riset dulu ya. Enggak, ini Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyatakan dirinya. Jadi Bapak Ibu harus punya posisi ini. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Jadi Allah membuka diri, menyatakan diri untuk dikenal oleh manusia. Walaupun manusia itu enggak peduli, tapi Tuhan yang inisiatif. Kemudian yang kedua, tanpa penyataan Allah, manusia tidak mungkin mengetahui apapun tentang Allah. Jadi Allah berkenan menyatakan diri, itu disebut sebagai Allah menyatakan diri. Tanpa Allah menyatakan diri ini, tidak mungkin manusia bisa tahu tentang Allah. Nah itu posisi kita, jadi bukan manusia itu pintar banget sehingga dia itu tahu tentang Allah. Enggak, manusia itu cuma menerima apa yang Tuhan nyatakan dirinya, lalu dari penyataan inilah manusia itu bisa kenal Allah. Tanpa penyataan diri Allah ini, enggak mungkin manusia bisa kenal Allah. Itu posisi kita yang kedua. Posisi kita yang ketiga, manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah ini masalahnya, ketika Tuhan menyatakan diri kepada manusia, dan manusia menjadi tahu siapa Allah, jangan lupa posisi kita tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu, walaupun Tuhan sudah menyatakan diri, tapi karena dosa, manusia itu enggak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Nah itu posisi yang kita harus pegang, supaya kita tahu bahwa ketika kita belajar Alkitab, itu kita betul-betul tergantung kepada Allah dan kepada Roh Kudus. Nah karena itu Bapak-Ibu meyakini Alkitab adalah firman Allah, dan benar-benar datang dari Allah, bukan dari rekayasa manusia, sangat penting. Tanpa itu maka presuposisi kita atau dasar kita hancur. Ya, melalui Alkitab, seluruh penghasilan Alkitab, sekarang tempat doktrin Alkitab dalam ilmu teologi. Saya tahu sebagian dari Bapak-Ibu sudah pernah sekolah teologi, tapi juga ada banyak yang saudara-saudara adalah kemawam yang belum pernah sekolah teologi. Nah saya ingin memperkenalkan sedikitnya, di dalam ilmu teologi, itu ada banyak doktrin-doktrin dan ada banyak mata-mata kuliah. Mata kuliah doktrin ada, mata kuliah sejarah ada, mata kuliah praktik, juga ada, gitu ya. Nah, di dalam ilmu teologi, doktrin Alkitab itu mendapat tempat yang paling pusat. Karena melalui keyakinan kita tentang doktrin Alkitab inilah, maka seluruh doktrin-doktrin lain itu dibangun. Kalau kita tidak mempercaya Alkitab sebagai firman Allah, yang memegang otoritas tertinggi, yang juga atas pertolongan roh kudus kita bisa mengenal Alkitab dengan baik, dan juga kita memperlengkapi diri dengan skill, dengan studi hermeneutik dan eksegesis, maka orang Kristen diharapkan memiliki fondasi iman yang benar. Jadi, Bapak-Ibu, syaratnya lumayan banyak ya. Belajar firman Tuhan itu enggak hanya sekedar semangat, gitu ya. Tapi juga harus ada hikmat Allah. Nah, di sinilah kita melihat kenapa doktrin Alkitab menjadi penting. Karena kita harus mengakui kita enggak bisa lakukan ini sendiri, gitu ya. Tanpa pertolongan roh kudus, tanpa skill, dan tanpa keyakinan yang kokoh akan otoritas Alkitab, maka kita tidak mungkin bisa belajar Alkitab dengan baik. Nah, pengertian firman Allah, di sini kita supaya tidak rancu, dan juga saudara punya satu pandangan yang sama kita semuanya, maka saya ingin membagikan lebih dahulu apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa macam-macam. Jadi, ketika kita berkata, mari kita belajar firman Tuhan, itu sebenarnya artinya bukan cuma satu, bukan cuma Alkitab, tapi banyak. Nah, saya ingin membedakan dulu dengan beberapa pengertian yang lain, baru kita akan secara spesifik memilih atau melihat yang sedang kita pelajari, kalau kita berkata firman Tuhan itu artinya apa. Yang pertama, firman Tuhan itu bisa berarti Kristus sendiri atau pribadi Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes, dia menjadi daging di dalam tubuh Kristus, berinkarnasi. Nah, yang kedua firman itu juga perkataan Allah langsung. Jadi, ketika Allah berbicara langsung kepada manusia, dan manusia mencatat, itu apa yang dikatakan Allah, itu juga dikatakan firman Allah. Nah, apakah semua perkataan Allah dicatat oleh manusia? Mungkin tidak, tetapi yang penting dan yang Allah inginkan sudah dicatat oleh manusia. Nah, yang ketiga adalah firman Allah sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Allah sendiri. Jadi, ini bukan kepada manusia tertentu, tapi Allah berbicara kepada seluruh alam semesta dan seluruh ciptaannya. Misalnya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta itu, Tuhan berkata-kata kepada siapa? Semua. Apakah kepada orang tertentu? Tidak, tapi ke seluruh alam semesta. Nah, kemudian yang keempat, firman yang diucapkan melalui mulut manusia. Nah, jadi bukan Allah yang berkata langsung, tetapi Allah memakai mulut manusia untuk menyatakan apa yang dia inginkan. Nah, ini contohnya banyak ya. Tuhan memakai Musa, memakai Yiremiah, memakai semua nabi-nabi perjanjian lama dan orang-orang yang Tuhan pilih di dalam perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru, baik itu rasul-rasul atau yang lain. Nah, Tuhan memakai mereka, lalu Tuhan berkata tuliskan itu. Nah, ketika ditulis, maka itu menjadi yang kelima, firman Allah dalam bentuk tulisan. Nah, apakah firman yang diberikan kepada manusia atau melalui mulut manusia itu semua satu persatu dicatat? Mungkin tidak. Tetapi, yang penting dan yang Allah inginkan sudah dicatat dalam bentuk tulisan. Itu melalui perintah Allah supaya manusia menuliskan itu sehingga bisa hari ini kita bisa mendapatkannya. Nah, dari lima arti firman Allah ini, arti kelima yang akan kita fokuskan. yaitu firman Allah dalam bentuk tulisan yang sudah ditulis oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang Tuhan tunjuk gitu ya, untuk menuliskan. Dan hari ini kita menerimanya sebagai 66 kitab di dalam Alkitab. Dan inilah yang menjadi objek yang akan kita pelajari dan akan kita teliti bersama. Nah, itu pelajaran pertama ya. Jadi itu menjadi dasar, saudara harus mengerti dengan baik. Kalau saudara enggak mudeng apa yang saya omongin, saudara bisa baca materinya, mungkin materinya jauh lebih baik ya. Pelajaran yang kedua adalah dasar mempelajari doktrin Alkitab. Kenapa penting? Penting banget gitu ya. Karena Alkitab adalah dasar utama, pertama di dalam kita mempelajari segala sesuatu, khususnya tentang pribadi alat ritunggal, karyanya, dan tujuan manusia di dunia karyanya. Nah, itu ya ciptaannya, baik itu alam semesta, baik itu manusia, dan juga sesuatu khusus tujuan hidup manusia di dunia ini. Nah, kemudian saudara, sekalipun Alkitab itu penting, penting banget-banget penting, tapi bukan menjadi objek penyembahan kita. Kita enggak boleh nyembah Alkitab. Walaupun di dalamnya isinya firman Tuhan, tapi buku Alkitabnya tidak untuk disembah, tidak untuk disakralkan. Nah, apa yang menjadi objek penyembahan kita? Nah, yaitu Allah berhitunggal, yang disebutkan di dalam Alkitab, yang diurekan di dalam Alkitab, yang kita pelajari melalui Alkitab. Dan dari Alkitablah kita tahu tentang Allah berhitunggal. Nah, melalui Alkitab, maka kita menyembah kepada Allah, bukan Alkitabnya yang kita sembah. Nah, kemudian ketika kita membela Alkitab, membela ajarannya, atau mempelajari Alkitab dan ajarannya, ini merupakan satu bentuk pertanggung jawaban orang Kristen, karena keyakinan kita pada Alkitab itu sangat kokoh, yaitu Alkitab adalah firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhanlah ada Injil Kristus yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Nah, ketika kita membela Alkitab dan pengajarannya, atau ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab, atau doktrin-doktrin Alkitab, maka kita juga sedang meneguhkan iman kita sendiri, atau iman orang lain, sehingga ketika kita mempelajari Alkitab dengan baik, kita tidak lagi terombang-ambing oleh pengajaran yang sesat. Apa yang menjadi dasar utama Alkitab adalah firman Tuhan? Ya, dasarnya ada tiga Bapak-Ibu, kenapa kita percaya secara mutlak bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, otoritas tunggal satu-satunya yang berisi firman Tuhan, yang adalah firman Tuhan, bukan hanya berisi firman Tuhan, tapi adalah firman Tuhan. Dasar utamanya ada tiga Bapak-Ibu, kenapa kita mempercaya itu? Pertama adalah sifat-sifat Allah teritunggal. Dia itu adalah Allah yang benar, Allah yang tidak salah, Allah yang suci, yang tidak berdosa, Allah yang tidak pernah berbuat salah, Allah yang tidak pernah berdusta. Nah, itu yang menjadi dasar. Kenapa kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Karena dia tidak pernah berdusta. Dan itu adalah firman yang Tuhan nyatakan kepada manusia untuk manusia baca. Kalau yang menjadi penulis, walaupun melalui manusia, tetapi penulis utama, karena dia yang suruh, dia yang berbicara, manusia hanya menyampaikan atau menjadi perantara atau yang menulis, maka kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh Allah sendiri. Melalui itu tadi. Manusia, melalui perkataan manusia, dan lain-lain. Nah, karena kita percaya Allah, maka kita percaya Alkitab itu tidak mungkin dusta. Kedua, kesaksian Kristus. Kristus adalah pribadi kedua dari Allah teritunggal. Dan dialah yang memberikan berkali-kali ketika dia masih hidup di dunia ini, memberikan pernyataan yang sangat kuat sekali bahwa firman Tuhan yang adalah Alkitab itu tidak salah dan itu adalah benar dari Allah. Itu berkali-kali ya. Tuhan merifer ketika berbicara tentang et-et yang ada di perjanjian lama. Artinya apa? Kristus sendiri mengakui otoritas perjanjian lama. Dan juga di dalam perjanjian baru, kita tahu melalui Paulus, kita tahu apa yang ditulis oleh orang-orang di dalam perjanjian baru. Nah, itu adalah juga firman Allah. Dan Kristus sendiri juga mengatakan untuk kita percaya kepada ajaran para rasul. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesaksian roh kudus. Roh kuduslah yang menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi Bapak-Ibu, tanpa roh kudus ada di dalam hati kita dan memberikan keyakinan itu, kita tidak akan mungkin percaya dengan iman bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi dasar sifat Allah sendiri, kesaksian Kristus ketika dia ada di dunia mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kemudian roh kudus sendiri yang meyakinkan di dalam diri kita dengan iman bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang bisa dipercaya. Pelajarnya yang ketiga, secara khusus kita akan berbicara tentang penyataan Allah. Nah, kita berbicara dulu tentang penyataan ya, kata penyataan. Kata penyataan ini di dalam bahasa Yunani artinya apokalipsis. Yaitu sesuatu yang dibukakan atau sesuatu yang disingkapkan. Yang dulunya tidak jelas, dulunya samar-samar, dulunya tertutup, sekarang dibukakan. Itu arti di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibrani juga ada padanan kata dari apokalipsis yaitu gala. Yang arti literalnya adalah telanjang. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan ketika kita melihat sesuatu dengan apa adanya dengan begitu jelas, kita melihat seperti sesuatu yang telanjang. Tidak lagi ditutup-tutupi. Tetapi betul-betul terbuka. Nah, saudara, kenapa kita memakai kata penyataan yang mungkin bagi kita kurang terlalu familiar ya? Sebenarnya ada kata lain, Bapak Ibu, yaitu kata wahyu atau kata ilham. Tetapi karena memiliki konotasi yang agak berbeda, maka itu salah ketik ya. Memiliki konotasi yang berbeda, maka secara sengaja kita memilih kata penyataan, bukan ilham dan bukan wahyu. Kenapa? Ketika kita berbicara wahyu, itu seakan-akan manusia itu menemukan sesuatu sehingga dia mengatakan, aku dapat wahyu gitu. Tapi dalam kasus ini, di dalam kekristenan, kita tidak mendapatkan wahyu, terus kita mengatakan bahwa, ah sekarang saya mengerti karena saya yang mendapatkan. Tidak. Tetapi Allah yang membukakan itu kepada kita sehingga kita mengerti. Nah, walaupun artinya sama, tapi konotasinya berbeda, maka kita semuanya, orang-orang Kristen lebih nyaman memakai kata penyataan, tapi bukan ilham. Pentingnya penyataan Allah. Cara Allah menyingkapkan diri, menunjukkan inisiatif Allah yang berkomunikasi kepada manusia. Dialah yang membuka diri untuk diketahui oleh manusia. Kemudian manusia diberi akal budi oleh Allah untuk bisa menerima atau mengerti apa yang dinyatakan Allah itu. Kemudian manusia dimampukan oleh roh kudus untuk merespon melalui penyataan yang Tuhan berikan ini. Kita akan berisah lebih banyak ya. Nah, tanpa penyataannya ini manusia tidak mampu mengetahui Allah. Nah, saya akan ulang-ulang Bapak-Ibu supaya ini nempel betul-betul di dalam pikiran kita ya. Bukan manusia yang mencoba mengetahui tentang Allah, tetapi Allah yang memberi kemampuan kepada manusia untuk mengetahui tentang dia melalui penyataannya. Nah, saudara, dosa selalu kita lihat sebagai penghalang untuk kita mengerti tentang firman Tuhan. Karena itu Bapak-Ibu kita tahu daya tangkap manusia karena dosa menjadi tumpul, kita menjadi terbatas, tidak bisa melihat hal yang rohani. Kita juga tidak bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kita mudah disesatkan karena itu, saudara, syarat utama untuk kita bisa mengerti penyataan Allah dengan benar adalah kita harus lahir baru. Tanpa kelahiran baru, maka tidak mungkin kerohanian kita itu bisa mengerti hal-hal yang rohani. Rohani kita itu mati gitu. Kalaupun tahu itu hanya samar-samar dan tidak jelas. Bukan hanya tidak jelas, kita gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang bukan dari Allah. Sehingga lahir baru menjadi syarat utama. Jika kita tidak dilahirkan baru, maka kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, saudara, ini sangat penting sekali, nanti kita akan ulang lagi ya. Nah, sedangkan Allah itu adalah yang tidak terbatas. Dan manusia itu sangat terbatas. Karena itu, Bapak-Ibu, tanpa kita lahir baru, Allah yang sesungguhnya itu tidak bisa kita kenal. Kalaupun kita kenal, kita kenal dengan samar-samar dan kemungkinan bisa salah. Nah, penyataan Allah ini dibagi menjadi dua, Bapak-Ibu. Yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum itu adalah cara Allah menyatakan diri kepada semua orang. Semua orang itu siapa? Semua. Semua orang yang bernafas. Apakah orang percaya? Tidak. Baik orang percaya ataupun orang tidak percaya. Bahkan termasuk orang ateis pun, Tuhan menyatakan diri. Orang ateis kan orang ateis sendiri yang memang memutuskan untuk tidak percaya kepada Allah. Orang ateis itu mau percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, Sebenarnya tidak peduli karena Allah itu ada. Walaupun tidak dipercaya, tidak memungkiri bahwa Allah itu ada. Nah, penyataan Allah yang umum ini diberikan kepada semua orang secara universal tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, tetapi penyataan umum ini hanya memberitahukan sifat-sifat Allah yang umum. Tetapi tidak memberikan pengetahuan secara khusus tentang Kristus, yaitu tentang keselamatan. Jadi contohnya ya, ciptaan. Sudah bisa melihat, aduh matahari bagus banget. Aduh bunga indah sekali. Aduh bunga ini harum sekali baunya. Wah itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Lihat gunung, lihat macam-macam. Nah, itu umum Bapak Ibu. Kemudian sakit-penyakit, wah manusia bisa menemukan bakteri, virus, dan lain-lain. Itu juga penyataan Allah umum. Diberikan kepada siapa? Semua orang. Bukan hanya orang Kristen saja, kepada semua orang. Seluruh kepandaian manusia, bahkan tentang teknologi, tentang sains, tentang ilmu, apapun. Itu diberikan kepada Allah secara umum, kepada semua orang. Nah, kalau apakah orang Kristen bisa tahu? Bisa saja. Tetapi banyak orang Kristen malas, sehingga pengetahuan banyak ditemukan justru oleh orang non-Kristen. Karena ini diberikan Allah umum. Seperti dikatakan dalam Alkitab, hujan itu diberikan kepada orang baik dan tidak baik. Orang berdosa dan tidak berdosa. Matahari juga, bukan hanya orang Kristen saja yang bisa menikmati. Semuanya mendapatkan manfaat dari itu. Nah, itu umum ya Bapak Ibu. Sedangkan penyataan khusus, itu adalah penyataan yang Allah berikan kepada manusia secara khusus tentang penebusan Kristus untuk orang-orang pilihan yang percaya kepadanya. Ya, orang pilihan itu pasti percaya kepadanya ya. Melalui Yesus Kristus serta firmannya. Nah, dalam hal ini Alkitab menjadi satu-satunya cara Allah menyatakan diri untuk penebusan orang berdosa melalui Kristus. Nah, itu khusus. Nah, kalau yang umum itu siapa saja bisa, tapi kalau mereka tidak mau percaya pun bisa, walaupun tetap penyataan umum diberikan Allah kepada mereka. Tetapi yang khusus ini tidak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada mereka yang menjadi umat pilihan Allah dan orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah. Tanpa itu, penyataan khusus ini akan tertutup bagi orang. Kecuali dia lahir baru, kecuali dia benar-benar sudah dimampukan oleh Allah untuk melihat hal yang rohani, maka mereka tidak bisa melihat secara khusus. Karena itu, keselamatan itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah lahir baru, yang menjadi umat pilihan Allah untuk mereka bisa merespons kepada Tuhan. Nah, apa hubungannya wahyu khusus atau penyataan khusus dan penyataan umum? Penyataan umum itu membuka jalan untuk penyataan khusus. Karena apa? Untuk kita percaya bahwa Allah datang di dalam wujud Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, tidak mungkin kita terima kecuali kita pertama percaya dulu bahwa Allah ada. Nah, karena itu penyataan umum itu membuka jalan. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, maka nanti akan dituntun untuk kepada penyataan yang khusus. Tanpa kita percaya bahwa Allah ada, tidak mungkin kita akan bisa melihat hal yang lebih khusus lagi. Nah, persamaannya sumbernya dua-duanya dari Allah. Nah, maka perbedaannya, sasarannya untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Wahyu umum hanya untuk mereka percaya bahwa Allah ada. Tetapi untuk wahyu khusus atau penyataan khusus, untuk percaya bahwa Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, tujuannya umum untuk orang banyak, semua orang, sedangkan khusus untuk orang-orang pilihan Allah. Nah, ada beberapa pandangan yang salah tentang penyataan, itu dari liberal dan dari neo-orthodox. Tapi kali ini saya tidak akan bahas. Bapak-Ibu yang tertarik, nanti yang akan ikut jalur E-sertifikat, kita akan mendiskusikan ini di kelas-kelas. Supaya ini lebih afdol untuk kita semua. Pelajarin yang keempat dan kelima, kita akan berbicara tentang sifat-sifat Alkitab. Ada tujuh sifat Alkitab yang akan kita pelajari secara mendasar. Walaupun mungkin kalau saudara, Bapak-Ibu, saudara membaca buku-buku teologi, mungkin ada lebih dari tujuh. Tetapi di sini kita akan membahas tujuh sifat Alkitab. Next, sifat Alkitab yang akan kita bahas selama pelajaran pengantar doktrin Alkitab. Nah, tiga sifat yang pertama itu adalah kewibawaan, ineransi, dan kejelasan. Nah, saya ingin mengulang lagi bahwa Alkitab berotoritas mutlak dan satu-satunya standar otoritas untuk mengevaluasi segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Baik itu iman atau tingkah laku. Jadi kalau saudara mau mengevaluasi iman saya benar apa enggak ya? Alkitab. Tingkah laku saya benar enggak? Benar apa enggak ya? Alkitab. Apakah perkataan saya benar atau enggak ya? Alkitab. Apakah sopan santun saya baik atau enggak sih? Itu juga dari Alkitab. Apakah keyakinan saya tentang ini dan itu dan ini itu saya taunya itu benar atau tidak dari mana? Alkitab. Bapak-Ibu, jadi bukan hanya standar tingkah laku, tetapi juga standar iman. Kita juga dievaluasi dengan Alkitab. Nah, Alkitab lah menjadi hakim untuk semua yang kita lakukan atau kita percayai. Dan tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi daripada Alkitab. Yang tidak perlu kita percaya. Maka itu Bapak-Ibu, gereja Kristen itu ada banyak macam ya. Tetapi kalau saudara ingin tahu gereja Kristen yang sesat itu yang mana? Yang punya otoritas di luar Alkitab. Misalnya seperti Mormon itu punya dua Alkitab. Dua-duanya sama tinggi standarnya atau otoritasnya sama-sama kuat gitu ya. Nah, juga kita menganggap bahwa gereja pun harus tunduk kepada Alkitab. Walaupun gereja itu institusi yang dididikan oleh Allah, tetapi Allah pun berkata bahwa gereja itu dididikan di atas dasar firman Tuhan. Sehingga gereja pun harus tunduk kepada Alkitab. Jadi kalau di gereja ada hal apapun yang dilakukan atau keputusan apapun yang dilakukan oleh gereja, maka yang menjadi evaluator itu adalah Alkitab. Oke, kita akan sekarang masuk ke masing-masing sifat. Ya, kewibawaan Alkitab. Ini adalah otoritas Alkitab. Otoritas ini tidak bisa diganggu-gugat seperti tadi sudah saya katakan. Di PB, di PL, dua-duanya saudara bisa membaca ayat-ayat yang tersantum di situ, merujuk kepada otoritas pada Alkitab. Nah, penerimaan akan otoritas Alkitab ini merupakan dasar bagi kehidupan orang Kristen, dan iman orang Kristen, dan tingkah laku orang Kristen. Jadi penerimaan ini bukan dari manusia, Bapak-Ibu. Tetapi dari keyakinan kita, iman kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak-Ibu kalau, tapi di Alkitab itu ada banyak yang saya enggak ngerti, tidak apa-apa. Itu menjadi tugas kita semua untuk belajar. Tapi bukan berarti bahwa kita buta terhadap Alkitab. Tidak boleh kita buta, kita harus belajar dan kita harus menyelidiki terus-menerus, karena kekayaan Alkitab dan rahasia-rahasia Alkitab itu setiap zaman dibukakan oleh Tuhan. Apa yang dulu tidak ngerti, sekarang bisa ngerti. Ada banyak dulu yang enggak ada bukti, sekarang dengan penemuan arkeologi kita menjadi tahu. Jadi penyataan Allah ini bersifat progresif, Bapak-Ibu. Karena itu, iman kita yang menolong kita untuk percaya dan yakin bahwa Alkitab itu berotoritas di dalam hidup kita. Bukan karena, ya weislah aku percaya kepada Alkitab, karena pikiran saya mengatakan begitu. Enggak, iman saya yang berkata begitu, bukan pikiran saya. Mulai dari situ dulu. Setelah saya percaya, baru saudara akan melidiki dan Alkitab akan dibukakan bagi saudara. Kalau dari awal saudara sudah tidak percaya kepada Alkitab, maka Alkitab tidak akan membuka diri bagi saudara. Sifat yang kedua adalah inerensi. Ini saya kira nanti akan rame didiskusikan di kelas. Inerensi artinya bahwa firman Allah atau Alkitab itu tidak ada salahnya. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Di dalam naskah aslinya. Nah, pengertian ini beda dengan invalibility. Bahwa firman Allah itu tidak menyalahi moral. Kalau yang inerensi itu tidak ada kesalahannya. Jadi, baik itu salah ketik atau salah pilihan kata atau apa. Enggak. Itu yang disebut inerensi. Di Alkitab itu tidak ada yang salah cetak, tidak ada yang salah, bukan salah cetak ya, salah tulis dan tidak salah pilihan katanya. Dalam naskah aslinya Bapak Ibu, bukan yang terjemahan ya. Kalau saudara mengatakan ini di Alkitab kita kok ada salah ketiknya, ada salah pilihan katanya, kok enggak jelas. Nah, itu terjemahannya. Ini berbicara inerensi itu berbicara naskah asli ketika Tuhan meminta para penulisnya menuliskannya itu. Nah, invalibility itu secara moral tidak bersalah. Maksudnya, Alkitab itu tidak mengajarkan hal-hal yang sesat. Itu invalibility ya. Nah, tidak percaya akan ketidak bersalahan Alkitab akan sulit mempertahankan kewibawaan Alkitab. Jadi, ini ada hubungannya dengan sifat yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Kalau saudara percaya di Alkitab itu ada salahnya, maka saudara tidak akan mungkin punya wibawa. Alkitab tidak mungkin akan berwibawa. Karena saudara mengatakan ada salahnya kok. Kalau ada salahnya ngapain saya percaya gitu ya. Nah, saudara itu sangat-sangat penting sekali bagi orang Kristen. Nah, apa dasar penerimaan ineransi? Satu, Allah adalah kebenaran. Jadi, Allah itu tidak berdusta, dan Allah itu sempurna, dan Allah itu pasti memberikan yang benar. Tidak mungkin memberikan yang salah. Dan kebenaran itu bukan kebenaran sementara, tapi kebenaran yang kekal. Yang selama-lamanya, baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu Alkitab, walaupun diterjemahkan, atau Alkitab yang dulu kita terima sebagai salinan, atau sampai sekarang diterjemahkan, kalau itu diterjemahkan dengan baik, dengan bertanggung jawab, maka kita tahu seluruh yang ada di dalam Alkitab adalah sempurna. Kemudian didukung juga oleh Roh Kudus yang mengawasi bukan hanya penulis ketika menuliskan, tapi hidup penulis itu pun diawasi oleh Allah. Sehingga kita berani berkata bahwa Alkitab itu tanpa kesalahan. Nah, kalau dibilang kesalahan, itu kadang-kadang karena ukuran manusia sebagai A, ini tidak rasional. Misalnya, matahari berhenti ketika Yosua, itu tidak rasional. Nah, ukuran kebenaran itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, Bapak-Ibu, tetapi A rasional atau di atas rasio. Nah, ini yang kita lihat banyak sekali. Mujijat yang terjadi dalam Alkitab, wah itu tidak rasional. Bukan, itu di atas rasio. Rasio manusia tidak bisa menerima itu, tetapi fakta menunjukkan bahwa itu terjadi. Sejarah juga menunjukkan bahwa itu terjadi. Nah, itu yang menjadi dasar penerimaan kita, Bapak-Ibu. Selain sifat Allah sendiri, selain Roh Kudus yang sudah menjaga para penulisnya, juga kita diberikan rasio oleh Tuhan untuk melihat itu dan juga membedakan antara arasional dan rasional. Nah, naskah asli Alkitab memang sudah tidak ada. Yang sekarang kita punya adalah salinan asli. Nah, saudara nanti bisa diskusikannya. Nah, kalau aslinya tidak ada, terus bagaimana kita tahu itu tidak ada salah di aslinya? Nah, saudara nanti kita bisa diskusikan rame di kelasnya. Teori-teori inerensi saya tidak akan jelaskan semua, karena ini cukup banyak orang sudah tahu. Yang satu adalah full, penuh, yang kedua mutlak, dan ketiga terbatas. Penuh itu artinya kayak mesin. Itu kan ditulis kata-perkata kayak kita itu didikte oleh Tuhan. Enggak, tetapi ada orang yang berkata itu mutlak, bahwa itu Allah yang berkuasa menuliskannya. Tapi ada yang berkata, enggak semuanya perlu dipercaya, cuma doktrinya saja yang dipercaya. Enggak. Nah, saudara, masalah-masalah yang ada di dalam Alkitab memang ada banyak, karena kadang-kadang kita melihat juga ada beberapa, apa ya, kalau kita bicara dalam tanda kutip ya, ada kesalahan. Tetapi dalam sejarah kita melihat bahwa yang dulu dianggap salah, sekarang tidak salah lagi, karena kita belum melihat beberapa bukti yang nyata. Nah, ketika sudah diberikan semakin lama, itu tadi yang saya katakan progressive revelation, maka kita tahu bahwa dari zaman ke zaman Tuhan terus membukakan. Dulu kita bilang ini salah, ini Alkitab ini salah, ternyata sekarang kita berkata tidak. Itu ternyata betul dari penemuan arkeologi dan lain-lain. Alkitab dilahamkan oleh Allah yang sempurna. Jadi kita berkali-kali akan mengulang-ulang ini, bahwa itu tidak akan mungkin salah, karena yang menuliskan adalah Allah sendiri yang sempurna. Sifat yang ketiga adalah kejelasan. Alkitab ditulis sedemikian rupa oleh para penulisnya sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya. Artinya apa? Dapat dimengerti oleh orang pandai, tapi juga bisa dimengerti oleh orang yang kurang pandai. Jadi Alkitab ini bukan hanya untuk orang pintar saja, tidak. Tetapi juga orang yang sederhana pun mereka bisa membaca Alkitab dan juga bisa mengerti. Apa yang disampaikan, inti yang disampaikan oleh Alkitab. Nah saudara, kuncinya adalah apa? Kita harus sungguh-sungguh membaca, menyelidiki, meneliti dengan benar, dengan cara yang benar, dan minta pertolongan Tuhan untuk membukakan itu bagi kita. Mengerti isi Alkitab dengan benar ada syarat moralnya juga. Artinya gini, saudara ingin mengerti Alkitab dengan benar, tapi hidup saudara sendiri amburadul. Hidup saudara sendiri kacau, hidup saudara sendiri tidak mengikuti berman Tuhan. Jadi itu menjadi munafik. Orang yang seperti itu Tuhan tidak akan bukakan. Tapi orang yang sungguh-sungguh, bukan berarti orang yang harus suci tanpa dosa, Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengakui keterbatasan kita dan meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita, maka kita pasti akan dituntun oleh Tuhan. Walaupun ada catatannya, seperti yang dicontohkan oleh Petrus, ada orang-orang yang lebih paham tentang Alkitab daripada orang lain. Ini Petrus mengatakan kasus diri sendiri dengan Paulus. Dia berkata, Paulus itu lebih mengerti daripada saya. Itu cara, kalau saya terjemahkan secara bebas. Karena apa? Tuhan memberikan intelektual yang luar biasa kepada Paulus, Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa dan lain-lain. Sedangkan Petrus mungkin dia adalah seorang nelayan yang sederhana, mungkin bukan orang pendidikan seperti Paulus. Tetapi Paulus mengakui bahwa ada orang yang lebih tahu dibandingkan orang lain. Di sini kita bisa belajar satu dengan yang lain. Kemudian manusia juga sulit menafsir Alkitab betul, karena dosa. Itu sekali lagi yang tadi sudah katakan berkali-kali. Karena itu ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus memakai cara yang benar, atau kita punya preposisi yang benar dan juga memakai cara yang benar. Hanya dengan terang roh kudus yang menerangi firman Tuhan lah kita bisa mengerti Alkitab dengan benar dan tepat. Seperti kalau kacamata itu ya saudara. Kalau saudara pakai kacamata yang broken, atau yang pecah, atau yang bentet, retak. Saudara kan melihat sesuatu yang lurus enggak bisa lurus, jadi bengkok-bengkok gitu ya. Nah itu seperti manusia yang berdosa. Nah ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata yang berdosa, maka kita tidak bisa melihat lurus. Garis atau manusia yang tinggi kita bilang, oh dia pendek gitu ya. Karena kacamata kita yang salah. Bukan orangnya yang salah. Nah roh kudus yang akan memberikan kacamata baru bagi kita, sehingga kita bisa melihat asli dan mata kita itu sama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai motivasi yang benar. Tadi ya, kalau saudara motivasinya adalah untuk mencari-cari kesalahan Alkitab, ya pasti saudara akan menemukan gitu ya. Karena saudara tidak mengerti dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Artinya apa? Ketika kita menafsirkan Alkitab itu enggak bisa sembarangan. Saudara paling tidak punya keterampilan untuk membaca dengan benar, juga punya alat-alat yang cukup untuk bisa melihat setiap kata dengan benar gitu ya. Ada kamus, ada peta, ada tafsiran, dan ada Alkipedia atau pengantar-pengantar. Itu penting alat-alat yang kita pakai untuk bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Tapi kita enggak akan bicarakan sekarang ya. Nah saudara, sifat Alkitab yang berikutnya saya akan bacakan saja karena enggak mungkin akan bisa semuanya. Yang satu itu adalah keharusan. Alkitab itu perlu mutlak. Tanpa Alkitab, enggak mungkin kita bisa mengenal Kristus. Kemudian yang kedua, kecukupan. Alkitab itu cukup. Tidak ada yang kurang. Tidak perlu ditambah dengan buku yang lain. Seluruhnya sudah ada yang diberikan oleh Allah di sana. Walaupun belum semua firman Tuhan dicatat di sana, karena Allah adalah yang tidak terbatas, tidak mungkin mencatat seluruh hal tentang Allah. Tetapi apa yang dicatat Alkitab itu sudah cukup untuk kita tahu siapa Allah dengan benar. Tidak pernah gagal maksudnya. Artinya apa? Alkitab itu diberikan untuk tujuan tertentu Bapak Ibu, yaitu untuk saudara bisa melihat rencana Allah, saudara bisa melihat keselamatan, sehingga saudara bisa meresponi, sehingga saudara bisa menerima keselamatan. Lah, bagaimana dengan orang yang tidak? Kenapa tidak semua orang yang membaca Alkitab itu diselamatkan? Karena apakah Alkitab juga berarti tidak gagal maksudnya? Kalau saya sudah, misalnya nih ya, misal saja, saudara saya sudah membaca Alkitab, Alkitab dari awal sampai akhir nih, tapi dia tetap tidak percaya, dan dia tetap tidak menerima keselamatan. Berarti Alkitab gagal, no? Enggak. Alkitab mempunyai dua sisi mata pedang Bapak Ibu. Jadi untuk orang yang diselamatkan, Alkitab itu menjadi sumber damai, zahra dan hidup kekal, tetapi bagi yang menolak, maka Alkitab juga tidak gagal. Karena Alkitab berkata barang siapa tidak percaya kepada Kristus, maka dia akan dihukum. Sehingga Alkitab mencapai maksudnya. Maksudnya apa? Menghukum orang yang tidak percaya. Di dalam Alkitab sudah dikatakan itu, sehingga saudara bisa melihat Allah tidak gagal, Alkitab tidak gagal diberikan, karena itu sesuai dengan maksudnya. Maksudnya adalah untuk orang percaya dan tidak percaya. Yang percaya dia mendapat keselamatan, yang tidak percaya dia akan dihukum. Kemudian yang terakhir adalah kesatuan Alkitab atau unity. Di dalam seluruh Alkitab itu ada satu benang merah berita di dalamnya, yang berisi tentang rencana Allah akan keselamatan, pelaksanaan keselamatan, dan rencana hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Karena itu Bapak-Ibu, kita bisa melihat kesatuan Alkitab itu diberikan di dalam satu benang merah, yaitu Kristus sendiri yang ada di dalamnya. Karena itu kalau saudara membaca dari kejadian sampai wahyu, maka saudara akan selalu melihat Kristus ada di dalamnya. Karena dialah yang menjadi pusat bagi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak-Ibu. Ini adalah bukti-bukti keunikan Alkitab. Nanti saudara bisa baca sendiri. Saudara, saya ingin ingatkan lagi, modul pengantaran Alkitab ini hanya bagian awal. Saudara perlu melanjutkan dengan modul berikutnya, yang disebut sebagai doktrin Alkitab lanjutan. Jadi ini sebagian ya Bapak-Ibu. Saudara akan bisa belajar lagi untuk doktrin selanjutnya. Terima kasih.